Q&A part 2, yuk kita jawabin lagi pertanyaan dari kalian semua Hai semuanya beli lagi di Gaby Media Channel kali ini aku mau langsung Q&A untuk part yang kedua nah kemarin kita udah bikin part 1 terus masih ada juga dari kalian yang tanya-tanya ya kan jadi kali ini kita jawabin aja nih pertanyaan yang belum sempet kita jawab ya di kolom komentar langsung aja kita ke pertanyaan pertama ini kemarin ada yang nanya nih dari Alvieni Putri Herianto Kak untuk pengisian prestasi KIP kuliah kalau peraih medali perak itu masuk pencapaiannya ke juara 1, juara 2, juara 3, finalis honorable mention atau peserta ya terus kalau pakai piaga penghargaan bisa nggak Kak? ini sebenarnya bukan buat KIP kuliah aja sih kalau SNMPTN juga kan itu ada buat sertifikat ya nah ini kalau medali perak berarti itu sama kayak juara 2 gitu ya kalau medali perunggu itu juara 3 kalau emas berarti juara 1 gitu ya kalau honorable mention tuh kayak yang terbaik ya penghargaan terbaik atau terkuji kayak gitu itu honorable mention kalau finalis ya berarti cuma sampai final aja tapi nggak dapet juara 1,2,3 biasanya gitu ya mungkin dia bisa kali ya harapan juara harapan tuh biasanya finalis juga oke kalau pakai piaga penghargaan bisa atau nggak piaga piaga penghargaan itu kalau misalkan dia selengkap sertif kan agak beda ya kalau piaga penghargaan biasanya ada yang dari misalnya kalian ikut lomba nasional tapi piaga penghargaan itu dari sekolah nah itu nggak bisa karena kan nggak ada lembaganya ya tapi kalau piaga penghargaan itu sama-sama dari lembaga yang kalian dapetin sertifikatnya itu boleh gitu ya karena dia masih kredibel masih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya piaga penghargaannya oke jadi itu ya untuk siapa ini Alfie nih oke dari random underscore tube oke Kak mau nanya dong saya kan mau verifikasi akun LTPT nah disitu ada tanggungan orang tua di kartu keluarga saya ada adik sepupu saya jadi adik sepupu saya yang masuk ke dalam kartu keluarga saya itu apakah termasuk tanggungan orang tua saya kak oke jadi kalau di akun LTPT ini sebelum kalian simpan permanen gitu ya dicek lagi ada tanggungan orang tua nah tanggungan itu seperti yang udah pernah aku kasih tahu sebelumnya ya itu adalah semua anggota keluarga yang ada di kartu keluarga kalian yang tidak bekerja nah ini kalau misalkan kartu keluarga kalian nih yang terbaru ya yang terupdate yang kalian pakai untuk daftar LTPT itu ternyata ada adik sepupu ini kayak gini ya dia ikut di dalam kartu keluarga kalian dan dia posisinya nggak bekerja berarti dia masuk ke dalam tanggungan orang tua gitu ya atau misalkan Kak di kartu keluarga aku tuh ada nenek ada kakek gitu ya ikutan dan mereka juga nggak bekerja nah berarti itu juga dihitung ya sebagai tanggungan orang tua intinya kartu keluarga itu jadi pacuannya ya jadi patokan terus disitu yang nggak bekerja itu disebut tanggungan oke jadi meskipun orang tua kalau dia nggak bekerja ya dia disebutnya tanggungan sama kayak anak gitu ya dan anak juga nah kalau misalnya Kak aku punya kakak nih tapi dia udah nikah dia udah nikah tuh berarti dia ikutnya ke kakak kartu keluarga suami kan biasanya kan misah lagi nah kalau itu berarti dia udah bukan tanggungan orang tua kecuali kalau dia masih ikut ke kakak kalian sih tapi bisa kalau udah nikah tuh harusnya kartu keluarganya baru ya jadi nggak boleh disatuin gitu itu sih ya seputar tanggungan orang tua oke jadi tetep kalian harus pakai kartu keluarga terupdate next ini yang aku jawab itu sebenarnya ini terkait ini ya SNMPTN semua ya nanti mungkin kalau ada yang mau nanya soal SBM kita jawab di QnA SBMPTN ya oke ini dari PPT Cracker cara lihat NRM jurusan itu dimana ya Kak bukan RNM ya tapi NRM ya itu maksudnya ya nilai rataan minimum itu sebenarnya nggak di publish kalau dari PTNnya ya secara resmi itu nggak ada tapi beberapa platform gitu dan beberapa yang sudah menganalisis memprediksi NRM itu ada juga yang mempublish akhirnya ke media sosial seperti yang kalau temen-temen cek di channel kita juga pernah upload ya dan sebenarnya masih ada pengguna untuk upload lagi yang update-nya itu tentang NRM nah itu didapetinya dari mana dari hasil prediksi dan juga analisis kita gitu ya pribadi dari data-data yang ada dari data yang di LTPT sama data-data dari alumni siswa-siswa kita gitu ya jadi kalau sekali lagi kalau NRM itu nggak ada secara resmi di web PTN tapi adanya di platform yang sudah diprediksi dan juga di analisis tersendiri gitu ya tapi sejauh ini untuk lihat data NRM itu bisa kalian jadikan salah satu strategi untuk kalian pilih pro di atas jurusan di SNMPT gitu ya itu seputar NRM ya next ya ini banyak banget yang nanya soal sertif jadi aku satuin aja kali ya pertama nih pertanyaannya dari Putra Wilgen Kak saya mau tanya apakah untuk sertifikat SNMP harus sesuai dengan jurusannya saya pernah ikut lomba ekonomi dan alhamdulillah juara yang ngadain dari UNIF yang pengen saya masukin sedangkan saya dari kelompok saya yang tek apakah sertifikat tersebut dapat menambah poin juga oke dia nanyain ya dia ikut lomba ekonomi tapi mungkin nggak relevan sama jurusannya sebenarnya bisa aja ya sertif itu nggak relevan maksudnya kalau relevan emang ada poin plusnya lagi tapi kalau pun kalian cuma punya sertif yang nggak relevan itu tapi dia juga udah dari UNIF udah kredibel banget terpercaya banget masukin aja nggak apa-apa nggak akan ada pengurangan poinnya terus juga disini ada kalau dari Aisha Rahma sertifikat Lomba Olimpiade Online itu bisa nggak kalau dia terpercaya sekali lagi itu boleh ya kalau dia terdaftar di Kementerian itu boleh tapi kalau nggak ada yang lain lagi sertifikat cuma ada itu doang kalian masukin aja ya oke nggak apa-apa terus nah buat yang anak SMK nih pertanyaan dari Farhan Khan kalau SMK sertifikatnya PKL gitu ya atau ada sertifikat keahlian bisa dilampirkan atau nggak jawabannya bisa karena untuk anak SMK kan dia khusus ya biasanya ada sertifikat PKL terus juga keahlian magang dan lain-lain itu bisa ya oke terus sekali lagi nggak harus relevan ya dengan jurusan yang mau kalian ambil tapi kalau relevan itu bisa ada lagi si poin plusnya gitu ya ini dipilih aja sertif yang paling bagus dari yang kalian punya dan terakhir dari oh ini ada lagi nih Kak sertifikat pas kibraka bisa gak sertifikat Tufel dan IELTS ini dari Desia Anissaulia sama I'll leave you ya itu kalau pas kibraka sebenarnya kalau dia sifatnya kejuaraan ya itu boleh itu maksudnya non-akademik ya boleh terus kalau Tufel sama IELTS itu belum bisa sih ya sejauh ini karena disitu nggak ada nggak ada apa ya nggak ada pemberitahuannya kalau Tufel atau tes bahasa Inggris itu bisa masuk tapi kalau emang nggak ada lagi nih sertif cuman punya Tufel sama IELTS doang ya masukin aja gitu ya siapa tahu dapet poin tapi emang kalau di sertifikat yang bisa dilampirkan di SNPT itu ini nggak termasuk gitu ya Tufel dan IELTS sama terakhir nih dari Fardan of Riza dia punya dua sertif olimpiade fisika dilampirin dua-duanya atau cuma salah satu aja kalau dia di dua tahun yang berbeda 2020-2021 gitu ya tapi lomba aja sama nggak apa-apa tapi kalau kalian punya olimpiade yang lain ya fisikan ini satu aja nggak apa-apa gitu intinya nggak apa-apa kalau misalkan lombanya sama tahunnya aja yang beda itu boleh juga dilampirkan ya segimana kalian memilih sertif yang paling bagus dari yang kalian punya oke oke next dari Maulana Idris Kamal kamu nanya saya dari sekolah SMK mau ngambil jurusan teknik elektro oke nilai apa aja sih yang dibutuhin supaya bisa menghitung rasionalisasi terus Apakah bisa lolos di PTN yang hanya ada alumni yang lolos tapi bukan dari jalur SNPTN SBM dan juga mandiri oke pertama anak SMK nih ya kalau mau di SNPTN mau ikutan di SNPTN meskipun kalian ngambil jurusannya yang berbeda itu nilai yang digunakan itu tetap sama aja yaitu nilai matematika pertama ya terus bahasa Indonesia bahasa Inggris plus nilai kompetensi kejuruan kalian kompetensi keahlian kalian ya teori dan juga praktik kejuruan yaitu itu kayak mapel khusus di jurusan kalian gitu itu yang dipakai ya jadi kalau misalkan mau ke teknik elektro ya tetap itu juga yang dipakai oke kalau kalian SMK nya SMK elektro ya berarti nih peluangnya bisa-besar ya kalau SMK nya bukan elektro mau ambil teknik elektro hmm agak relatif kecil peluangnya intinya untuk nilai nggak ada perubahan ya mapel yang digunakan terus untuk masalah alumni memang alumni yang dilihat itu harus alumni yang dari jalur yang sama oke jadi alumni lolos jalur SNMPTN satu tahun sebelumnya gitu itu yang paling mempengaruhi gitu ya oke next ini pertanyaan terakhir ya di GNE part 2 dari Nurdinda Sari pertanyaannya Kak jika pilihan pertama pro di pendidikan fisika dari UNESA Universitas Negeri Surabaya ya kalau nilai semester 1 dan 2 itu 75 apakah bisa masuk setelah SNMPTN ini sebenarnya yang nanya kayak gitu banyak banget ya kayak nanyain Kak nilai aku cuma segini cuma segini kira-kira bisa masuk nggak ya ke jurusan ini ini selain Nurdinda juga banyak banget yang nanya nah ini mewakili aja ya dari Nurdinda ya temen-temen kalau mau masuk ke jurusan tertentu nih contohnya nih ini pendidikan fisika terus dia ada nilai semester 1 dan 2 nya itu 75 itu kan per 1 mapel kali ya 75 itu nah kalau di sini kalian lihatnya rata-rata nilai rapor kalian berapa jadi kalian hitung dulu rata-rata rapornya ya caranya kalian bisa cek di video sebelumnya kita udah pernah upload gitu ya biar lebih lengkap gitu ya biar kalian lebih paham kalian cek aja deh caranya langsung intinya itu kalau gampangnya tinggal kalian hitung per mapelnya dijumlahin ya dari semester 1 sampai semester 5 terus nanti pakai perhitungan yang kayak di video kita gitu nanti kalian ketahuan deh nilai rata-ratanya itu berapa baru itu yang kalian cek ke jurusan ini misalnya pro di pendidikan fisika UNESA itu NRM nya sekitar 82 misalkan ya atau 83 nah kalian rata-rata rapornya berapa nih apakah di bawah 83 atau di atas 83 kalau di atas 83 itu bisa diambil tapi kalau di bawah 83 itu sangat-sangat kecil peluangnya gitu ya jadi harus dicari dulu rata-rata nilai rapornya gitu oke dan apakah bisa masuk jalur NRM atau nggak itu sebenarnya masih ada juga faktor-faktor yang lain selain nilai ya dari alumni, sertif dan lain-lain itu semuanya harus kalian cek supaya tahu peluang itu berapa persen oke itu ya semoga bisa menjawab juga ya teman-teman yang di kolom komentar juga banyak yang nanya soal nilai kira-kira masuk ke jurusan ini atau enggak gitu ya dan kalau untuk siapa tadi Nurdinda pendidikan fisika berarti nilai fisikanya harus yang paling tinggi di rapor oke itu aja teman-teman untuk UNESA part 2 kalau kalian masih ada yang penasaran seputar SNMPTN boleh langsung kirim aja di kolom komentar di bawah kalian tanyain aja deh apa aja seputar SNMPTN ataupun jurusannya nanti kita kalau ada kesempatan lagi kita buat UNESA part 3 dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu aja teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat and see you in the next video daaah daaah selamat menikmati